Dalam pidatonya di KTTG 20, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan anggarannya yang mengalokasikan sangat besar untuk sektor pendidikan demi masyarakat bisa keluar dari garis kemiskinan. Presiden mengaku senang Indonesia dapat bergabung dalam KTTG 20 tahun ini karena isu yang diusung dekat dengan isu keseharian masyarakat Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, persoalan kemiskinan dan kelaparan bagi Indonesia adalah soal kepentingan nasional yang vital. Selain anggaran besar untuk pendidikan, Presiden juga menekankan makan bergizi gratis sebagai strategi penting untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Presiden menargetkan dalam 5 tahun Indonesia bisa berkontribusi untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Jelajahi Cara Baru Jangan lupa untuk mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.